Kamis 8 April 2021 Bapak Adibana Gerti Suka menyatakan mengetahui internet ID 666 Hermopolis Kaafri Dan terhubung juga untuk pengalaman telekomunikasi sebagai perhatiannya Untuk pengurusan berkarang nama Irwan Cornell Pada milenium ini terkaitan pengalaman fenomena supernatural yang diambil oleh nama Irwan Cornell Sejak tahun 2008 Bapak Adibana Gerti Suka menyatakan definiti orang-orang tiap dikenal Memang sangat kuat sekali terindikasi mengadakan Menyelenggarakan aktivitas supernatural atau senaman kesukuhan lokal Etnik lokal Hymie Commanding Dursunggrip atau adat budaya lokal dan mistik Adibana Gerti Suka Orang tua kandung dari nama Irwan Cornell Menyatakan Definitif Terhubung pengalaman telekomunikasi kotak bodi fenomena supernatural Abang meledih Terkaitan juga tentang cerita Zaman G30 SPK Adibana Gerti Suka Sebagai realitas Gerakan politik komunis Indonesia Adibana Gerti Suka Sukis lokal domestik Dengan kamuflase Dengan kamuflase Gerakan politik komunis Indonesia Pada momen kalender ini Konferensi dilangsungkan Menyangkut juga Cerita Adibana Gerti Suka Adibana Gerti Suka Jaman Soekarno G30 SPK Dengan suku lokal ini berlangsung Menyangkut pada Indikasi Tujuan-tujuan Sukis lokal Domestik Rasional Indonesia Antara sesamanya Yang mengatasnamakan Sukis lokal Dengan fenomena Sukis lokal Mereka Kimin commanding Bersunggri Bapak Andibana Gerti Suka Tidak menyangka Jangan garaan Tentang fenomena Sukis lokal tersebut Masih berlangsung Hingga momen Pengurusan Atas nama Anakan dunia Pemilik 666 di dunia Atas nama 666 Berwakil Skam Primi Adibana Gerti Suka Adibana Gerti Suka Adibana Gerti Suka Menyatakan Berkemungkinan Gempong Komunis Indonesia Jaman Soekarno Masih hidup Hingga tahun Melenium Dan mencurigakan Berstatus sebagai Dalam Ataupun Pihak Yang berada Di balik Fenomena Supernatural Melenium Secara pokok Mengatasnamakan Rasyal Sukis Ibu Kota Jakarta Bapak Adibana Gerti Suka Bercerita Bapak Adibana Gerti Suka Bapak Adibana Gerti Suka Juga mendapatkan Juga mendapatkan Pelakuan Rasyal Atorasi Suku Lokal Ibu Kota Jakarta Keterkaitan 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 Kepangkatan Rpk Adibana Gerti Suka Rpk Adibana Gerti Suka Menduga Pertujuan Rasyal Sukis Lokal Ibu Jokat Jakarta Yang ingin Mengupayakan Diskriminasi Ataupun Upaya-upaya Pelecehan Kepangkatan Dan Status Kemiliteran Adibana Merdeka Jenderal Rpk Pembangus G30 SPKI Adibana Adibana Gerti Suka Menyatakan Pada zaman itu Orang Yang berada Di balik layar Dari peristiwa G30 SPKI Merupakan pihak Yang beraktifitas Supernatural Namun sulit Untuk diketengahkan Karena memiliki dukungan Sukis lokal Dari Kota Jakarta Adibana Merdeka Menyatakan Saya masih ingat Namanya DN ID Dia merupakan Orang Yang termasuk Kedalam Komunis Indonesia Bukan pemimpin Dia Namun Punya Sukis Yang sangat Kuat Bersama Soekarno Mereka Lalu Menyatakan Diri Berkelompok Komunis Di Indonesia Menentang Kemiliteran Yang ada Yang secara Bersamaan Adibana Sedang berstatus Sebagai Jenderal Resimen Pimpinan Komando Angkatan Darat Adibana Merdeka Adibana Merdeka Bercerita Bahwa Bahwa Pak Adibana Tidak Dapat Berbuah Apa-apa Karena Hal tersebut Sukuis Rasial Ibu Kota Jakarta Hanyalah Terikat Secara Mata Indikasi Kelangkat Dan Interaksi Keseharian Yang Bertanda Tanda Tidak Dapat Diungkapkan Secara Bahasa Namun Secara Sigap Bapak Adibana Diting Sukau Yang Berstatus Jenderal Rpka Kala Itu Mengambil Kesimpulan Keputusan Ataupun Tesis Di Dalam Penangnya Bahwa Perencanaan Penggulingan Penegaraan Indonesia Zaman itu Sesungguhnya Menyangkut Penggulingan Kepemimpinan Jenderal Rpka Bernama Adi Panana Adi Kobra Adi Panang Merdeka Oleh Pihak Yang berkumpul Dan bersama Dengan Soekarno Termasuk Juga Nama DN Aidi Bapak Adibana Huti Suka Menyatakan Saya Tidak Begitu Ingat Namun Sepingat Saya Namanya DN Dn Dia ini Bukanlah Pemimpin Hanya saja Memiliki Kesukuhan Lokal Yang sangat Kuat Berkumpul Kumpul Dia Bersama Kelompok Yang berlogo Palu Palu Ari Mereka ini Membawa-bawa Bendera Yang bukan Bendera Merah Putih Kala itu Adi Banana Adi Banan Merdeka Berstatus Kepangkatan Jenderal Resimen Pimpinan Komando Angkat Tendara Berasal Dari Kesukuhan Bukan Jawa Namun Berasal Dari Kesukuhan Sumatera Karo Adi Banan Merdeka Menyatakan Pada Kala itu Zaman itu Bapak Adi Banan Gitu Suka Terang-terangan Memang Menyatakan Dirinya Berstatus Kesukuhan Yang berasal Dari Karo Bukan Jawa Dan Memang Berinteraksi Secara Kesarian Termasuk Juga Berbahasa Bahasa Karo Bukan Bahasa Jawa Adi Banan Gitu Suka Menyatakan Pencapaian Saya Di zaman itu Hingga Tahun Tahun Melenik ini Keterkaitan Juga Kepada Suriname Termasuk Juga Tentang Kepangkatan Jenderal Pemberangus Pembantai Pemberantas G30 SPKI Sebagai Dugaan Beliau Untuk Latar Belakang Aktifitas Supanatural Masih berlangsung Atas Nama Rasis Yang Berkedoh Komunis Indonesia Tidak Tahun Melenik Adi Banan Gitu Suka Menyatakan Bahwa Beliau Kurang Begitu Ingat Mereka Ini Berkumpul Dan Bercampur Lintas Suku Namun Secara Pokok Mereka Mengeluh-elukan Komunis Sepertinya Hal Yang Menyangkut Ibu Kota Jakarta Menyangkut Lokal Daerah Pulau Jawa Yang Menginginkan Untuk Meniadakan Jabatan Jabatan Kepangkatan Yang Dipegang Oleh Pihak-pihak Yang Berasal Dari Luar Pulau Jawa Pada Zaman Itu Termasuk Juga Nama Adi Banan Gitu Suka Adi Merdeka Cintral RPK Zaman Itu Bapak-dipan Yang Gitu Suka Menyatakan Mendukung Untuk Pengurusan Melayu 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 Anak Kandung Penemu Nomor Termasuk Dalam Alkitab 666 Iwan Konadis Kapri Termasuk Juga Tentang Penelusuran Kepastian Status Dari Nama Adi Banan Gitu Suka Sebagai Pemilik Aset Kav Secara Nasional Indonesia Termasuk Juga Tentang Status Kepangkatan Jendral RPK Beliau Dan Dan Setelah Beliau Sebagai Pemperangus Dari G30 SPK Andi Banan Gitu Suka Menyatakan Mengetahui Tentang Pengurusan Melalui Nama Iwan Kornel Dan Mendukung Secara Penantian Untuk Pengurusan Tersebut Adi Banan Gitu Suka Menyatakan Termasuk Beliau Kepada Ibu Kota Jakarta Terkait Monas Terkait Juga Senayan Terkait Juga Setana Negara Termasuk Juga Nama Gedung Sate Adi Banan Merdeka Termasuk Juga Kepaya Nama Suriname Nah Pada Melenium Ini Keterkaitan Kepada JCT Dan Perusahaan Wifi Nasional Indi Hope Adi Banan Gitu Suka Menghubungi Melalui 666 Beruang Konex 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 Menginginkan Toleransi Secara Bertahap Pengurusan Kontek Berlangsung Kepada Beliau Secara Independen Melalui Juga Keluarga Bapak Adi Banan Gitu Suka Keterkaitan Nama Adi Banan Merdeka Zindra RPK Pemberangu SG30 SPK Bapak 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 Adi Banan Gitu Suka Menyatakan Bahwa Nama Erwan Cornell Layak Untuk Keuangannya Dan Bapak Adi Banan Gitu Suka Masih Terus Mengupayakan Untuk Pengurusannya Terkait juga Kepastian Ataupun Kejelasan Dari Pengurusan Internet 666 Erwan Konex Kofri Adi Merdeka General RPK Dengan Aliran Kristen Indonesia Adi Banan Gitu Suka Iwaknya Masih Terus Berlangsung Hingga Tahun-tahun Beli Bapak Adi Banan Gitu Suka Menyatakan 666 Ruang Koles Kofri Didukung Oleh Beliau Dengan Pengurusan Yang secara Independen Dan Contact Sustainable Juga Kepada Bapak Adi Banan Gitu Suka Dan Keluarga Adi Banan Gitu Suka Bapak Adi Banan Gitu Suka Menyatakan Berkemungkinan Besar Beliau Berstatus Sebagai Target Operasi Dari Komunis Indonesia Yang Masih Bercokong Hingga Tahun-tahun Millennium Menyambut Juga Kepada Ibu Kota Jakarta Adi Banan Merdeka Pemilik Aset Hingga Tahun-tahun Millennium Orang tua Kandung Dari 666 Irwang Kondis Kavrim Bapak Adi Banan Gitu Suka Menyatakan Bahwa Internet ID 666 Irwang Kondis Kavrim Berada Dalam Pemantauan Dan Juga Pengurusan Kepercayaan Atas Nama Keluarga Bapak Adi Banan Gitu Suka Juga Menyakut Juga Kepada Pengurusan Projeknya Yang Berketahitan Juga Kepada Nama Indihum Serta JCT Dan Menyakut Juga Kepada Perihal Industri Karet Dili Tentang Usaha Tambel Ban Ataupun Menyakut Industri Karet Dili Yang Pada Pengurusan Tahun-tahun Melanik Ini Telah Diketengahkan Oleh Namer One Cornell Melalui Internet Bapak Di Banan Gitu Suka Menyangkut Pada PT Industri Karet Dili Pritis Dan Pembuka Dari Industri Karet Dili Yang Bertahan Hingga Tahun Pengurusan Atus Nama Internet 666 Karet Karet Pempat Dili Suka Menyatakan Bahwa Kontek Internasional Alien Family Menyangkut Kepada Internet 666 Karet Perlu Perlu Juga Untuk Mengetahkan Keterkaitan Atau Indikasi Menyangkut PT Industri Karet Dili Atus Selamat Bapak Di Banan Gitu Suka Hingga Tahun-tahun Melanik Adi Banan Merdeka Krentis Dan Pembuka Dari Perusahaan Industri Karet Dili Dengan Dukungan Adi Banan Gitu Suka Juga Untuk Internet Adi 666 Karet Menyangkut Topik Ataupun Sudut Kepada PT Industri Karet Dili Termasuk Juga Tentang Indikom Dan Juga JCT Bapak Di Banan Gitu Suka Menyatakan Bahwa Beliau Termasuk Juga Kontek Melalui Keluarga Beliau Keluarga Adi Banan Gitu Suka Sanak Kerabat Sanak Saudara Family Dari Bapak Adi Banan Gitu Suka Penyak Internet ID 666 Urban Discovery 666 Urban Discovery Demikian Terlebih dahulu Untuk Moment Kalender ini Konferensi Dilangsungkan Ketergaitan Indikasi Ketersangkaan Supernatural Millennium Atas Nama Domestik Lokal Nasional Kenegaraan Indonesia Mengalaman Telekomunikasi Kontak Bode Fenomena Supernatural Millennium Dinyatakan Definitif Dikenali Diketahui Oleh Internasional Jangan Pengurusannya Yang Juga Mengacu Kepada Internet ID 666 Urban Discovery Terima kasih Semua orang Dapat Menemukan Internet ID 666 Bicdm Melalui Sosial Media Internet Masa Kini Seperti Google Termasuk Juga Facebook Termasuk Juga Video Melalui Youtube Serta Link Sosial Media Lainnya Karena Juga Sejak Tahun 2008 Nomor 66 Bicdm Sosial Framing Telah Menyelenggarakan Perintisan Perkaranya Secara Gencar Untuk Kepastian Dan Kejelasan Soalan Nomor 66 Bicdm Framing Link Sosial Terima kasih LNFM Internasional Definitif Terhubung Kepada Internet ID Nomor Bicdm Dengan Kontak Internasional Menyangkut Juga LNF Rensi Kimin Melalui Negara-Negara Seperti Amerika Serikat Termasuk Juga Benua Eropa Negara-Negara Kawasan Asia Dan Termasuk Juga Arab Israel Nomor 66 Rangkond Sosial Framing Sampai Jumpa Hari Yang Keenam Alam Menciptakan Manusia LNFM Internasional Terhubung Secara Internasional Untuk Penyelenggaraan Alibi Terpercaya Perkara Fenomena Supernatural Apa Melalui Minyakut Tersangkaan Asama Shimet Commanding Gusung Griff Mengaju Kepada Klaim Internet ID 666 Rangkond Discovery Sampai Sampai Jumpa LNFM International Definitif Dukungan Atas Nama 666 Rangkond Skow Klaim Pada Abad Milimini Untuk Existensi Kenegaraan Mata Mata Uang 666 Kepemilikan LNFM Di antar negara-negara Manusia Dari Minyakut Hingga Kepada Mas Depan Termasuk Juga Tentang Geografi Planet Mars Dengar Kontek Internasional Alien Fancy Kimin Sampai Jumpa